Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenapa? Kenal dulu ya aku Clara Karena aku liat di kolom komen lumayan sering juga nih kalian request Pengen aku bahas film-film psikopat lagi Jadi kali ini aku udah pilihin satu film psikopat yang ngeri banget nih guys Filmnya sempet viral juga waktu itu judulnya Fresh Ceritanya tentang cowok psikopat yang ganteng Tapi ternyata suka nyulik cewek-cewek buat diambil dagingnya Lebih ngerinya daging-daging itu ternyata gak dimakan sendiri Tapi juga dijual ke orang-orang kaya yang suka makan daging manusia Oh iya dulu aku juga pernah upload film yang mirip kaya gini Tentang psikopat yang tega banget ngubah manusia jadi anjing laut Itu salah satu film paling ngeri yang pernah aku tonton sih Aku bakal taro linknya di kolom deskripsi Nanti abis nonton yang ini tonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sahab video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi tokoh utama di film ini namanya Noah guys Karena udah kelamaan jomblo Noah sering nyari calon pacar di aplikasi cari jodoh online Sayangnya walau udah nyoba kencan beberapa kali Tetep aja nih dia belum nemu cowok yang sesuai sama kriterianya Kalo lagi bete gini Biasanya Noah suka latihan tinju sama sahabatnya nih Yang namanya Molly Ya tapi tetep aja Noah galau capek jomblo terus Masih aja nih Noah nyari cowok-cowok lainnya di aplikasi buat diajak kenalan Ya tapi masih aja Noah gak ngedapetin yang sesuai sama keinginannya Sampai suatu hari pas lagi belanja di supermarket Kebetulan banget Noah ketemu sama satu cowok ganteng yang namanya Steve Setelah basa-basi ngobrol bentar Steve ternyata orangnya asik Dan keliatannya baik juga Mereka jadi tukeran nomor handphone Dan akhirnya janjian ketemuan lagi Obrolan mereka nyambung banget Dan mereka juga jadi cerita tentang kehidupan masing-masing Ngobrolin kerjaan Noah cerita kalo dia tuh pelukis Dan Steve ini katanya dokter bedah profesional yang ahli banget Disitu Noah jadi makin kagum Dan kali ini dia ngerasa udah nemuin cowok yang tepat buat jadi pasangannya Beruntung Steve juga punya perasaan yang sama guys Mereka berdua akhirnya pacaran Ngedenger kabar itu sahabatnya Noah Si Molly langsung ikut happy Ya tapi dia kan nanyain sosmednya Steve Buat dikepoin dulu Bener gak nih cowok baik-baik? Nah ternyata Steve gak main sosmed apapun guys Disini Molly agak curiga Jangan-jangan Steve ini penipu Apalagi baru juga pacaran Noah dan Steve katanya mau pergi liburan berdua Molly jadi makin khawatir Pas disuruh nunjukin fotonya Juga Noah bilang belum sempet foto bareng Dia cuma punya fotonya Steve Pas lagi tidur gak terlalu jelas Ya tapi karena si Noah keliatannya seneng banget Akhirnya punya pacar Molly nyoba buat gak curiga dan ngedukung sahabatnya itu Sampai akhirnya tiba nih Harinya Noah dan Steve mau pergi liburan Di tengah perjalanan Steve baru ngasih tau Kalau lokasi liburannya ternyata lumayan jauh dan terpencil Noah ngabarin lokasinya kan ke Molly Sayangnya ternyata di daerah itu gak ada sinyal sama sekali Noah dibawa ke villanya Steve Yang disana juga masih gak ada koneksi internet Dia gak curiga sama sekali Si Noah seneng-seneng aja Apalagi villanya juga keliatan nyaman dan bagus Gak lama Steve nawarin Noah segelas minuman kan Anehnya setelah ngabisin minuman itu Noah mendadak merasa pusing Dan bahkan akhirnya dia gak sadarkan diri Di situasi itu Steve keliatan biasa aja Seolah dia emang rencanain semuanya Beberapa saat setelahnya Noah kebangun di sebuah ruangan Dan tangannya di borgo Ngerinya disitu Steve langsung bilang Kalau dia bakal ngambil daging Noah buat dijual Parahnya lagi Noah gak bakal langsung dihabisi Dagingnya bakal diambil pelan-pelan dalam keadaan hidup Karena menurut Steve Daging manusia yang diambil pas masih hidup Bakal lebih seger dan enak Ini sih the real psikopat ya Ngedenger itu Noah langsung ngamuk-ngamuk minta dilepasin Ya tapi percuma Steve gak akan ngebiarin mangsanya kabur Di sisi lain chat yang dikirim Noah tadi Akhirnya berhasil kekirim dan dibaca sama Molly Nah tapi setelahnya di chat itu Noah ngirimin foto pemandangan Molly jadi gak curiga Dia kira sahabatnya emang lagi asik healing Balik lagi Noah yang lagi ngamuk-ngamuk Tiba-tiba ngedenger suara wanita dari samping kamarnya Nama wanita itu Penny Yang ternyata nasibnya sama kayak Noah Penny juga cerita Kalau di tempat itu masih ada korban lain yang namanya Melissa Jadi ya korbannya Steve ada banyak guys Dan beberapa hari ini suaranya Melissa udah gak kedengeran Mungkin aja tubuh Melissa udah dipotong-potong gak bersisa sama sekali Keesokan harinya Molly yang masih kepo Nyoba nyari-nyari info tentang Steve nih di internet Katanya kan cowok itu dokter bedah yang ahli Anehnya dicari di internet gak ada guys bukti atau datanya sama sekali Udah gitu balesan chatnya Noah juga kayak beda dari biasanya Dan kagetnya ternyata foto pemandangan yang dikirim kemarin cuma hasil nyomot dari internet Molly langsung tahu pasti ini ada sesuatu yang gak beres Di sisi lain ngeri banget nih Steve dengan santainya lagi ngebagi-bagi potongan terakhir dari tubuh Melissa Dagingnya di packing dan dimasukin juga barang-barang pribadinya Melissa Supaya yang makan dagingnya nanti bisa ngerasain sensasi kalau itu beneran daging manusia Jadi ya Steve ini bukan dokter bedah Tapi psikopat yang ngejual daging manusia Setelahnya Steve nganterin makanan buat Noah Disitu Steve bilang kalau sebenernya dia tertarik sama Noah Makanya Noah akhirnya dikasih kesempatan buat keluar dari ruangan sempit itu Eh Noah langsung berusaha kabur kan Tapi karena kurang persiapan usahanya gagal Steve juga jadi marah kan karena Noah nyoba kabur Sebagai hukumannya Steve akhirnya ngebius dan mulai ngambil dagingnya Noah Daging pantatnya Di tempat lain Molly yang khawatir akhirnya ngedatengin bar tempat Noah dan Steve terakhir ngedate Kebetulan Molly kenal nih sama pelayan barnya Molly minta tolong supaya kartu kredit yang dipake Steve buat bayar waktu itu dicek Ya tapi itu kan rahasia pelanggan Cowok ini gak mau Balik lagi ke Noah yang daging pantatnya baru diambil Dia ngerasa lemah banget Mau duduk juga dia kesulitan Lanjut setelah maksa-maksa minta info dari si pelayan bar Molly akhirnya dapet informasi nama lengkapnya Steve Yang ternyata setelah dicari tau kaget banget Steve ini ternyata udah nikah dan punya dua anak Untungnya Molly jago kepo Dia akhirnya berhasil ngedapetin alamat keluarganya Steve Dan sebelum beraksi Molly juga ngirimin lokasi titik GPSnya ke si cowok pelayan bar tadi Buat jaga-jaga Pas didatengin istrinya Steve bilang dia gak tau apa-apa Bahkan gak lama Steve-nya muncul kan Awalnya Steve gak mau ngaku Sampai akhirnya Molly nyoba nelfon handphonenya Noah Dan bener aja handphonenya dipegang Steve Sialnya dari belakang istrinya Steve ternyata langsung nyerang Molly Sampai gak sadarkan diri Jadi ternyata Steve dan istrinya sama aja guys Mereka kerja sama ngejual daging manusia supaya dapet uang banyak Bahkan salah satu kaki istrinya nih udah gak ada kan Karena ya sebenernya istrinya ini dulu juga korbannya Steve Kakinya dulu sempet dimakan Ya tapi karena Steve suka dan cewek itu nurut Jadi ya akhirnya dijadiin istri Kembali lagi ke Noah yang lagi ngehibur diri dengan baca majalah Dia tiba-tiba aja nemuin sebuah pesan tersembunyi Yang ngingetin kalo Steve itu kan sebenernya punya rasa suka sama korban-korbannya Jadi manfaatin aja Mungkin aja itu jadi kunci supaya bisa selamat Makanya nih kali ini dihadapan Steve Noah pura-pura nurut Seolah dia udah nerima takdirnya Bahkan supaya Steve makin percaya Noah pura-pura penasaran pengen tau rasa daging manusia Sementara di tempat lain si pelayan bar yang tadi udah dikirimin titik lokasi jadi khawatir Karena keliatan kalo Molly sekarang ada di lokasi terpencil di tengah hutan Kesokan harinya Steve keliatan sibuk Nyiapin beberapa daging manusia buat dikirim Stoknya penuh namanya beda-beda Ya berarti korbannya Steve udah banyak banget Malamnya Steve nyiapin makanan untuk Noah Dia sambil cerita Ternyata Steve ini udah makan daging manusia dari pas dia usia 19 tahun Steve juga bilang kalo dia cuma nyulik cewek-cewek Karena rasa dagingnya lebih enak, lebih gurih Bahkan ternyata ada komunitas orang-orang kaya yang suka daging manusia Mereka rela ngeluarin banyak uang buat mesen daging manusia dari Steve Ngeri ya Nah makan malam buat Noah jadi nih Ngeri banget Kali ini menunya pasta toppingnya daging manusia Noah terpaksa pura-pura nurut nikmatin makanan itu Setelah ngebalikin Noah ke ruangannya Steve ngebawa Molly ke ruang operasi buat mulai diambil dagingnya Sayangnya Noah belum tau kalo sahabatnya itu ikut diculik juga Dia kira itu orang lain Kesokan harinya Steve ngajakin Noah makan bareng lagi Kali ini agak beda Noah disudanan cantik karena mereka mau makan malam romantis Padahal udah punya istri Tapi Steve psikopat ini emang playboy juga guys Steve juga nunjukin tempat pajangan rahasianya Yang disitu ada banyak foto dan barang-barang peninggalan dari korban-korbannya Steve Ada juga nih beberapa handphone Dan Noah sadar disitu ada handphone sahabatnya Dan menu makan malam hari itu pake dagingnya Molly guys Disitu Noah nyoba ngegoda Steve Dan pas lengah dia olesin matanya Steve pake odol Perihkan tuh Noah langsung kabur Pastinya dia juga nyelamatin Molly dan Penny dulu Walau sulit karena kakinya Penny udah gak ada Jalannya harus dibantu Mereka bertiga berhasil keluar lewat jalan belakang Gawatnya Steve ternyata nyusul Sambil bawa tembakan si pelayan bar ternyata udah nyusul ke tempat itu juga guys Ya tapi ngedenger ada suara tembakan Dia jadi takut dan gak mau ikut campur Bukannya nolongin dia malah kabur Bahkan istrinya Steve juga dateng nyariin keberadaan suaminya kan Yang ternyata berhasil dikalahin dengan kerjasama Noah dan Molly Yang emang kuat dan udah biasa latihan tinju kan Ngeliat suaminya udah gak bernyawa Istrinya jadi ngamuk Nah tapi untungnya dua sahabat ini lebih kuat Si istri juga akhirnya bisa dikalahin Setelah perjuangan yang gak mudah Cewek-cewek ini akhirnya selamat Ya walau udah kehilangan beberapa bagian dari tubuhnya Mereka sedikit bersyukur Karena masih punya kesempatan untuk hidup Iya itu tadi ceritanya Gimana guys cerita psikopat kali ini bikin ngeri ya Nah kalo kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye